Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Studio 1 Menara Kompas Selamat datang di President Candidate Lecture Mohon tepuk tangan yang meriah Semoga semangat selalu di hari ini Yang terhormat pengurus Pusat Perhimpunan Periset Indonesia PPI Pengurus Wilayah PPI dan Profesor Riset Serta hadirin sekalian Saya Friska Klarissa sebagai host serta moderator Dalam program ini President Candidate Lecture Program ini merupakan inisiasi Perhimpunan Periset Indonesia Bersama dengan Tribun Network Dalam program ini kita akan berbincang Seputar gagasan serta aspirasi Para tokoh bangsa yang tentunya Akan maju sebagai bakal calon presiden Dalam Pilpres 2024 Sebelum kita memulai program President Candidate Lecture Mari kita bersama-sama Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Hadirin kami mohon berdiri Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya Indonesia kebangsaan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan diakhiri dengan segmen audience bertanya sebelum saya menjelaskan lebih lanjut bagaimana aturan main di forum kali ini terlebih dahulu kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari ketua umum perhimpunan periset Indonesia yang terhormat Bapak Insinyur Syahrir IKMM kami silakan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak calon Bapak bakal calon presiden gitu ya Pak Ganjar ya yang sudah hadir bersama kita putangan buat Pak Ganjar ya beliau sangat happy audiens juga happy Pak para periset happy puji syukur kita penjatkan kepada Allah SWT bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir di sebuah acara yang sangat penting yang digagas oleh PPI yaitu sebuah acara yang kami beri nama Presiden Candidate Lecture saya tambah PPI disitu karena ini mungkin Pak Ganjar ini mungkin baru kali ini nih ada statement atau tema Presiden Candidate Lecture baru PPI Pak Ganjar jadi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua yang kami hormati para hadirin semua yang hadir disini mereka adalah para periset dari perwakilan dari PPI Pusat ada perwakilan dari PPI Wilayah ini jumlah wilayah kami sudah 21 wilayah Pak Ganjar ada semua disini perwakilan-perwakilannya ditambah para profesor jadi sebenarnya para profesor ini kami minta kesini bukan mengangkuti Pak Ganjar nih tapi mereka membawa pesan-pesan akademik gitu Pak Ganjar dan hadirin sekalian dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 PPI sebagai organisasi profesi yang keanggotaannya berjumlah sekitar 10 ribu orang periset yang tersebar di seluruh Indonesia terpanggil untuk memberikan kontribusi akademik jadi kata kuncinya ini kontribusi akademik dalam mendukung pesta demokrasi sebagai bagian dari visi PPI adapun visi PPI adalah terwujudnya periset Indonesia yang beretika profesional berdaya saing global serta mendukung kemajuan dan kemandirian bangsa sehubungan dan hal tersebut PPI memastikan bahwa semua periset anggota PPI adalah para ilmuwan yang kompeten di bidangnya untuk melakukan kerja-kerja riset dan inovasi secara profesional dan menjunjung tinggi etika profesi sehingga mampu membuat penelitian dan pengkajian secara objektif independen dan bermanfaat untuk memberi solusi terhadap problematika dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan bangsa Indonesia sedangkan misi PPI ini ada beberapa misi kami Pak saya bisa sebut salah satunya antara lain memberikan masukan kebijakan pembangunan nasional pemerintah di bidang pengembangan dan disiminasi ilmu pengetahuan teknologi ekonomi sosial seni dan budaya misi ini relevan dengan penyeleraan pemilihan Presiden dan calon Presiden Republik Indonesia PPI ingin memastikan pemerintahan ke depan dapat memanfaatkan IPTEC dan inovasi atau kita singkat IPTEC sebagai basis untuk perencanaan pembangunan dan basis untuk pembuatan kebijakan PPI juga ingin memastikan para periset dapat diperangkan sebagai backbone pembangunan di bidang IPTEC oleh karena itu kami berharap penguatan peran periset dan penguatan entitas IPTEC termasuk kelembagaan dan anggaran menjadi bagian dari visi dan misi calon Presiden RI atas dasar pemikiran inilah PPI berinisiatif menyelenggarakan sebuah diskusi panel bersama para bakal calon Presiden RI Presiden Kandidat Lecture PPI bertujuan untuk satu mengetahui dan mendiskusikan visi misi dan strategi calon Presiden RI dan kedua menyampaikan dan mendiskusikan naskah akademik tentang urgensi IPTEC untuk penguatan ketahanan ekonomi dan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045 besar harapan kami melalui acara ini akan terbangun pemahaman yang komprehensif dan langkah bersama untuk mendorong penguatan ketahanan ekonomi dan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045 melalui IPTEC demikian sebutan kami saya akhiri Wabili Tafiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Insinyur Syahrir IKMM mohon untuk menuju ke kursi panelis karena Bapak Ibu Ketua Umum PPI Bapak Insinyur Syahrir IKMM akan menjadi salah satu panelis yang membahas bidang ekonomi silahkan Bapak berikutnya kami juga undang Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA akan menjadi panelis untuk mewakili pembahasan di bidang IPTEC silahkan Prof. Siti Zuhro silahkan menempati kursi di sebelah Pak Syahrir berikutnya kami juga undang panelis yang ketiga Profesor Dr. Insinyur Bambang Subianto MAGR Profesor Bambang akan mewakili pembahasan di bidang inovasi siang Bapak silahkan Prof. Bambang sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya di awal Bapak Ibu hadirin yang kami hormati terdapat tiga segmen dalam program President Candidate Lecture hari ini aturan main dalam forum kali ini antara lain bakal calon presiden akan diberikan waktu selama 10 menit untuk menyampaikan gagasannya nanti juga akan dibantu timer atau penunjuk waktu di depan dan dalam penyampaian gagasan para bakal calon presiden 2024 tidak diperkenankan untuk secara sengaja atau tidak disengaja membandingkan programnya dengan program tokoh Indonesia atau bakal calon presiden lainnya pemaparan materi dilarang keras mengandung unsur sentimen sara suku agama ras dan antar golongan atau kalimat persuasif yang menyebabkan terjadinya kegaduhan atau keributan dan selama waktu yang diberikan seluruh tamu undangan yang hadir secara offline mohon tidak diperkenankan untuk memberikan respons dalam bentuk apapun baik sekali lagi saya menginformasikan bahwa program presiden candidates lecture adalah forum diskusi serta tukar informasi antar bakal calon presiden 2024 dengan perhimpunan preset Indonesia dengan tema IPTECIN untuk ketahanan ekonomi dan demokrasi Indonesia di hari ini Bapak Ibu ada tiga sesi para bakal calon presiden 2024 di sesi pertama kami mengundang Bapak Anies Baswedan di sesi kedua kami mengundang Bapak Ganjar Pranowo dan di sesi ketiga kami mengundang Bapak Prabowo Subianto di sesi kedua ini mari kita undang dengan hormat Bapak Ganjar Pranowo Pak Ganjar selamat siang silakan mohon untuk di tengah terlebih dahulu Bapak Ganjar izin saya bantu sebentar silakan Bapak selamat siang apa kabar Pak Ganjar baik terima kasih sudah hadir di Presiden Candidates Lecture hari ini izinkan saya menyampaikan dulu aturan dalam penyampaian gagasan untuk Bapak Ganjar untuk bakal calon presiden diberikan waktu 10 menit untuk menyampaikan gagasan tema dari gagasannya adalah Iptekin untuk ketahanan ekonomi dan demokrasi Indonesia dan nanti Bapak selain pertanyaan dari para panelis akan ada juga pertanyaan dari para audience jadi silakan untuk menyiapkan pertanyaan kepada bakal calon presiden 2024 dan untuk sesi gagasan kita persilahkan Bapak Ganjar Pranowo silakan Bapak Monggo berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ganjar Pranowo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam jahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu para profesor dari BPI yang sangat saya hormati para audience dan kami akan mencoba untuk menyampaikan menurut saya forum ini forum paling penting karena agak jarang orang bicara ini padahal ini sesuatu yang bisa menjadikan fundamen untuk kita membangun apapun dan menyelesaikan apapun saya punya beberapa uraian singkat mudah-mudahan nanti akan bisa menjelaskan di layar bisa dilihat lanjut jadi dari transformasi ini kita melihat dan memimpikan kondisi Indonesia dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu dan tentu kita ingin ada kemajuan terus menerus lanjut dari sinilah ada sesuatu yang mesti kita perhatikan dan bicarakan dengan pasti sebelah kiri adalah kita ingin adanya dividen demografi dan betul-betul itu akan tercapai GDP-nya kita bisa naik pertumbuhan ekonominya bisa naik pendapatan per kapita naik zero poverty rate-nya juga bisa naik tapi itu kalau sukses kalau tidak sukses kita akan menghadapi malapetaka demografi middle income traps kalau itu terjadi kita saya kira akan macet seperti beberapa contoh negara-negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi tapi kalau kita lihat inovasi global kita lumayan naik tahun lalu kira-kira di angka 71 sekarang kita di angka 61 innovation output-nya di angka 64 dan kemudian human capital and research-nya di angka 85 dari 132 negara catatan kritis yang hari ini betul-betul mesti kita perhatikan lanjut maka bapak ibu sekalian saya akan ajak bapak ibu untuk piknik kita kasih AI gambarnya lanjut bagaimana kemudian kita berdaulat bagaimana caranya kita mewujudkan tentu ekonomi sekarang menjadi isu yang paling penting dari seluruh persoalan yang muncul baik yang dilakukan riset siapapun maupun polster ketika ditanya problem ekonomi yang muncul maka saya akan memulai satu persatu lanjut maka bapak ibu sekalian aktor menjadi sesuatu yang paling penting siapa manusia kesehatan pendidikan akan menjadi penting maka stunting dari target-target yang sudah kita miliki akan kita turunkan maka ini kewajiban kita caranya bagaimana peneliti punya tapi apakah dipakai atau tidak hari ini saya ingin memastikan saja bahwa berdasarkan riset dan data maka kita akan bisa menggunakan itu lalu ketika mereka sudah baik penurunan stuntingnya bagus kenaikan visa skornya baik maka bagaimana agar mereka bisa lebih sejahtera pendidikan akan merubah itu kalau satu keluarga miskin satu sarjana bisa difasilitasi negara dia akan merubah nasib itu dan saya membayangkan kalau di Indonesia itu ada satu penerima Nobel saja yang kita siapkan agar kita punya satu pride sebagai bangsa bahwa kita bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu yang sangat saya hormati rangkeng pisah kita yang rendah mesti digenjot lulusan lulusan pendidikan tinggi di Indonesia yang hanya 6,5% saya kira mau jadi ditambah ini problem yang mesti kita selesaikan sementara bonus demografi membayangi kita dan tentu saja kalau dilihat dari jumlah periset perbandingan dengan Malaysia ternyata kita jauh berkurang maka momen hari ini menjadi penting untuk mengingatkan kita semua betapa pentingnya itu lanjut Bapak Ibu yang sangat saya hormati yang berikutnya adalah kelembagaan bagaimana lembaganya menjadi transparan bagaimana strategi dan kinerja yang dibangun untuk pengukuran yang jelas terus kemudian lembaga transparan ini tidak anti kritik tidak anti kritik karena kita harapkan riset ini menjadi sesuatu atau bahan yang bisa dijadikan dasar untuk orang melakukan evaluasi bukan cerita lampiran seperti nanti saya ceritakan dan tentu saja kolaborasi industri dan lembaga pendidik nato riset kami mengambil tiga pokok saja pangan digital dan energi pangannya bergisi seimbang kita bicara hulu sampai hilir produktivitas bagaimana cara mengelola sampai kemudian pada hilirnya ya peran negara menurut saya pangan tidak boleh di liberalisasi digital artificial intelligence yang bisa menyelesaikan banyak persoalan termasuk mendigitalisasi pemerintahan untuk pelayanan publik sehingga bisa mudah murah cepat pasti transparan nanti dan terakhir adalah transisi renewable energy yang hari ini orang marah-marah karena polusi dan kemudian kita kebingungan lah hasil risetnya udah banyak kenapa tidak dipakai lanjut dan ini adalah perbandingan personil dan dana riset kalau kita melihat dari Indonesia kemudian Thailand dan kemudian kita ambil Korea Selatan ternyata ya kita memang butuh genjut maka ketika periset berkumpul hari ini rasanya hari ini waktunya saya mendengarkan dari para periset apa yang mesti kita lakukan agar kita bisa melakukan lompatan dan membereskan persoalan dengan bonus demografi yang kita miliki dan inilah angka-angka anggaran yang ternyata kita cuma 0,3 Thailand saja bisa 1,1 dan kemudian Korea Selatan 4,8 terbayangkan kalau kita bisa ambil 1% saja dari PDB untuk para periset saya kira mereka akan jauh lebih bisa produktif lanjut Bapak Ibu teman-teman maka kalau kita dorong kebijakan ini maka riset tidak lagi sebagai sebuah lampiran lanjut maka riset harus menjadi inisiator atau asal mula dari penyusunan regulasi maka akademis di situ jangan sampai dibuat dulu aturannya maka dipaksa orang untuk membuat maka seringkali sering tidak klop tapi apa persoalannya apa hasil risetnya baru dibuatkan kebijakan dan ini regulator yang didampingi oleh para periset maka hampir semua lembaga rasa-rasanya penting untuk menghadirkan para periset-periset handal kita termasuk hipotesis riset yang memang menantang challenging dan menyelesaikan persoalan-persoalan besar yang ada di tanah air dan tentu output riset ini dapat dipertanggungjawabkan secara saintifik sehingga orang nanti tidak kira-kira lanjut Bapak Ibu yang sangat saya hormati life of research around the world ada yang risetnya tidak bagus kena hukuman tentu saya tidak sedang menakuti tenang saja tenang sabar tidak apa-apa tapi ada juga yang konkret mengarahkan para periset untuk menyelesaikan persoalannya dan negara membiayai fokus fokus dan ada yang ingin keluar kemudian dia menjadi independen dan dia berhasil di publik dalam pelayanan masyarakat karena risetnya lanjut maka Bapak Ibu investasi tidak hanya melihat jumlah uang yang masuk tapi output yang dihasilkan ini kita bisa lihat contoh di lirisasi industri wajib riset dengan periset lokal untuk mencapai TKDN jadi kalau kita bicara kondisi kita seperti apa ya TKDN-nya kurang berapa kenapa periset tidak diajak kenapa mereka tidak ditugaskan dengan target waktu dan volume tertentu sehingga mereka akan bisa menyelesaikan itu berikutnya lagi ketika mereka sukses maka insentifnya bisa diberikan kepada periset pasti periset akan dengan semangat sekali karena dia akan menuju pada satu titik satu idealita dua insentif yang bisa diterima dan itu sebuah penghormatan dan penghargaan berikutnya lagi maka kalau itu dilakukan IP write dari riset pasti naik impact dari riset akan naik budget riset naik dan orang berbondong-bondong saya siap menjadi periset ini profesi yang terhormat yang hebat yang saya akan bisa mendapatkan itu berikutnya maka Bapak Ibu setelah ini semua maka kita harapkan masuk pada hari ke sisi ekonomi satu umpama nikel saja mendapatkan nilai tambah itu hasilnya sangat luar biasa ya 15 tahun nikel kita akan habis kopi kita sebenarnya punya apa potensi yang sangat hebat ini contoh saja berikutnya kita akan lihat hampir semua kehebatan-kehebatan kita itu kok belum menggunakan apa namanya produk lokalnya industri realisasi sumber daya umpama nikel itu diolah punya nilai tambah hasilnya luar biasa roh kopi ini di beberapa toko ini saya sebutkan mereknya disini itu juga naiknya tinggi sekali dari sisi ekonomi bahkan ikan tenggiri itu hanya segera di packing di packing hampir naik 100% betapa hebatnya lanjut maka teknologi-teknologi inilah yang sekarang kita harapkan bisa jalan bapak ibu tahu gak perusahaan kita yang berkelas dunia hanya satu Pertamina saja Pertamina saja maka kelihatan Taiwan ada delapan Korea Selatan ada dan semua yang besar di Indonesia bukan milik kita maka periset kemudian dibutuhkan lanjut dan tentu saja inilah anak-anak kita yang hebat saya ambil dua contoh ini mereka yang menemukan vaksin ini ternyata anak-anak hebat kebetulan kami bertemu dengan mereka dan kami ngobrol betapa mereka mendapatkan penghargaan di banyak negara saya bilang hari ini saatnya kamu pulang kamu pikirkan republik kamu bekerja di republik dan kamu bikin republik ini bangga dan ini yang terjadi tapi juga tidak hanya jago tandang yang ada di luar tapi juga kita musti jago kandang maka kelembaganya siap regulasi siap dan infrastruktur risetnya juga berjalan lanjut maka Bapak Ibu saya mengajak dari mimpi besar kapan sebenarnya kita mau ke bulan kapan kita mau ke antariksa kapan kita mau menyelami dalamnya laut kita butuh para periset yang handal berikutnya maka sebenarnya kalau kita sudah melihat kondisi ini inilah satu misi inilah satu visi yang kita cita-citakan dari para periset handal terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ganjar Pranowo yang tadi berbagi pandangan gagasan silahkan Bapak untuk bergabung bersama dengan para panelis tadi sudah berbagi gagasan soal transformasi Iptekin menuju Indonesia emas 2024 berikutnya akan ada pertanyaan dari para panelis yang sudah siap dengan pilarnya masing-masing untuk mendalami gagasan dari Bapak Ganjar Pranowo akan ada tiga pertanyaan oleh masing-masing panelis yang akan menyampaikan satu pertanyaan ada pilar Iptek pilar inovasi dan pilar ekonomi mohon dirangkumkan dan diringkaskan oleh para panelis lalu ditanyakan kepada Bapak Ganjar Pranowo yang pertama kita akan mulai dari pilar inovasi nah bicara soal inovasi ini bagaimana Baca Pres punya inovasi untuk menghadapi Indonesia emas 2045 ini akan didalami oleh Profesor Doktor Insinyur Bambang Subianto MAGR silahkan terima kasih Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Mas Kandar ya tadi udah sebenarnya saya udah gak perlu nanya udah dijelasin semua tadi kalau saya kan kisih-kisih kalau Prof Bambang lebih dalam lagi jadi gini ya tadi di Korea terus di China di Jepang juga ya kayaknya inovasi itu menjadi tumbuhan utama untuk pengembangan ekonominya sedangkan di tempat kita itu kayaknya innovation environment nya masih lingkungan itu masih kurang gitu tadi nah itu terutama kalau inovasi yang setahu saya di Korea itu triple helix nya berjalan jadi antara triple helix itu kerjasama antara pemerintah perusahaan sebagai user teknologi dan kami riset institusi libang yang sebagai produsen teknologi nah di tempat kita masih belum jalan itu terutama usernya atau dari pihak swasta itu masih sangat minim sekali ikut kontribusi untuk melaksanakan risetnya seperti yang dijelaskan Mas Ganjar tadi kalau dilihat dari itu Korea kan itu sumbernya itu gak salah itu semua dari swasta sekitar 80% nah setelah kalau seandainya panggil Mas aja Mas ya Mas Ganjar jadi presiden itu strateginya gimana ya supaya para private sector atau swasta itu bisa meningkatkan kolibrasinya dengan lembaga lidbang itu yang pertama yang kedua Mas tadi itu cita-cita saya itu yaitu Nobel Prize selama ini di Indonesia belum ada yang menerima Nobel Prize waktu saya maaf waktu saya jadi Perti Kepalif itu salah satu impian kami adalah suatu saat ada peneliti Indonesia yang memperoleh Nobel Prize karena kemungkinan besar dengan adanya sumber alam kita sumber alam hayati yang luas dan banyak ini kemungkinan pasti bisa tetapi pengalaman saya ketemu seorang Nobel Prize di Kyoto University dia bilang bahwa itu tidak bisa dengan secara instan nah ada harus dilakukan secara panjang jangka panjang minimal lima pelatih 10 tahun atau 20 tahun nah itu diperlukan suatu konsistensi tema penelitian dan pembiayaan di negara kita kan sistemnya pertahun ya pakai DIPA nah ini yang mungkin nanti menurut Mas Tanjar kira-kira sistem pembiayaan dan menanaan di negara kita itu sebagai seperti apa supaya para penelitian ini bisa satu saat saya walaupun mungkin saya sudah meninggal tapi satu saat saya ingin ada penelitian yang dapat Nobel Prize dua itu saja terima kasih terima kasih untuk Prof Bambang untuk pertanyaannya silahkan langsung terima kasih Prof Bambang partisipasi swasta kenapa saya tadi ngambilnya tidak terlalu banyak satu kita ambil politik pangan dua digital tiga energi yang perlu transformasi kalau negara ini fokus maka mesti ada penugasan yang kita lakukan government memberikan penugasan periset dilibatkan swasta dilibatkan kenapa swasta juga tidak tertarik coba kasih insentif kepada mereka insentif kepada perusahaan insentif kepada periset agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu kalau itu diberikan maka yang ada dalam pikiran saya beberapa fokus isu penting itu akan bisa diselesaikan oleh satu tim dan dalam hal-hal tertentu itu mesti betul-betul ada yang mengawasi kalau perlu ini menjadi program nasional dan laporannya langsung pada presiden kalau disitu maka tidak akan ada yang mengganggu pasti terbayangkan kalau presidennya cerewet mana hasilnya sampai di mana progresnya waktu akan terjadi sama yang dikaitannya dengan pertanyaan kedua pola penganggaran dan regulasi seperti apa maka selalu saya lihat dalam problem yang muncul pada tiga hal satu regulasinya seperti apa sistem kelembaganya seperti apa aktornya siapa kadang-kadang regulasi baik lembaga dan sistemnya baik tapi aktornya tidak baik dia tidak punya komitmen untuk melaksanakan di sektor apapun macet maka butuh bulldozer untuk mendorong agar itu bisa berjalan Pak apa sulitnya membuat sebuah aturan yang lebih adaptif pada perubahan yang ada sama Pak kalau lah kemudian kita melihat cara penganggaran kita annual tahunan dan kemudian pelaporannya tahunan pada pekerjaannya kadang-kadang multi years dan kadang-kadang dalam konteks riset itu kan ada yang sukses dan ada yang tidak tinggal kita meminta kepada para riset tentu yang pasti punya pengalaman punya kredibilitas yang tinggi aturan yang bisa menyelamatkan mereka memberikan ruang yang cukup bebas untuk mereka berinovasi seperti apa akhirnya nanti kan soal pertanggung jawabannya kan bisa kita rumuskan secara regulatif BPK pun kalau itu menggunakan uang negara dia akan punya metode audit khusus untuk riset atau hasil riset tertentu apalagi kalau itu masuk dalam proyek strategis nasional maka tidak ada yang sulit anggaran yang selama ini tidak cukup kan kita mesti mencari sumber-sumber yang lain agar bisa kreatif tax deduction umpama kalau perusahaan kemudian kita tugaskan Pertamina Anda saya tugaskan untuk melit as leader transisi energi ambil para riset perusahaan swasta dilibatkan makin menjadi satu tim dikasih kepres akan selesai berapa lama dan bagaimana kemudian ini dilaksanakan mesti doable kalau ini tidak bisa dilaksanakan tidak akan mungkin Pak kalau kita bersepakat maka kita harus bicara tidak biasa-biasa saja bagaimana perubahan yang luar biasa ini direspon dengan hanya biasa-biasa saja dan kita ketakutan pada regulasi yang tidak terlalu adaptif dan tidak terlalu lincah menghadapi perubahan ini dirubah Pak kasih ruang kasih target kasih insentif masa kita tidak bisa jadi ketika kita ketemu salah satu riset yang menemukan satu vaksin saya ngobrol di Surabaya Mbak apakah Anda berkenan untuk bekerja di Indonesia iya saya ingin tapi karena hari ini belum saya bekerja di Australia pada saya menemukan banyak sekali patent terkait dengan bioscience saya akan mencari tempat orang yang bisa menampung kami sedih Pak Bambang saya rasanya maka saya bilang kamu saya lamar untuk masuk bekerja di Indonesia langsung diaksebutnya wow Pak anak-anak itu banyak dan saya yakin dari PPI lebih banyak lagi yang kita miliki begitu Pak Bambang terima kasih Pak Ganjar Prano menjawab dua poin pertanyaan dari Prof Bambang berikutnya yang takal penting juga bicara soal Pilar Iptek untuk Pilar Iptek ini kita akan sama-sama mendalami bagaimana Iptek ini memiliki peranan yang sangat penting untuk kemajuan Indonesia khususnya untuk mencapai Indonesia Mas 2045 yang akan ditajamkan pertanyaannya oleh Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA silakan Prof Siti terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya menikmati presentasinya dari Baca Pres Ganjar Pranowo luar biasa apa yang bisa saya catat dari beberapa poin yang disampaikan tadi itu adalah sejujurnya negara kita ini prospektif baik dari sumber-sumber yang dimiliki maupun SDM-nya dan tadi itu sudah sempat dikatakan tentang peran dari SDM dan aktor dan disitu saya agak sedih karena apa ternyata rentang waktu pendidikan manusia Indonesia penduduk kita itu tidak banyak di perguruan tinggi masih sekitar mungkin 5% lebih selebihnya adalah baru SD SMP SMA menyadari yang seperti itu tentu beberapa hal yang patut kita apa sampaikan dalam hal ini adalah tadi saya senang sekali bahwa sebetulnya sejauh mana sih keperpihakan atau konsen yang serius gitu ya sebagai calon presiden karena sudah tinggal dua hari lagi mau daftarkan ya calon presiden gitu ya kalau sampai dilantik gitu ya tolong tunjukkan kepada kita dimana sih kebijakan yang betul-betul mau yang tadi itu dikatakan bahwa ini perlu kebijakan IPTAKIN ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi yang betul-betul mampu nantinya mensejahterakan rakyat Indonesia saya turun ke bawah sekarang apakah melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah saat ini gitu ya itu terjadi sinergi kolaborasi dan tentunya praktek pemerintahan yang betul-betul gitu ya kita harapkan itu seiring sejalan antara pusat provinsi kabupaten dan kota dan belum lagi kalau kita kaitkan dengan desa ini eranya membangun Indonesia dari desa kok rasanya desa belum betul-betul diletakkan proper gitu ya ke depan ini saya karena yang saya hadapi ini adalah Pak Gubernur tadinya dua periode pasti sudah makan garam membangun Indonesia dari desa 75 ribu lebih desa di Indonesia kalau kita lakukan klasifikasi tidak seluruhnya maju sepertiga maju sepertiga menengah sepertiga tertinggal katakan dengan gambaran kasar seperti itu kalau mau melihat Indonesia maju dari desa apa yang akan dilakukan Pak Baca Pres ini Mas Baca Pres ini karena masih muda juga ya meskipun rambutnya putih gitu masih jauh lebih muda dari rambutnya umurnya maka tolong berikan formulanya supaya pas nanti ada pelantikan gaspol itu membangun desa kami di BRIN itu punya formula tentang desa inovasi buku panduannya sudah ada kapan pemerintah melakukan itu daripada desa ini masih bingung diberikan pendamping masih bingung ini sudah ada ini bukan hanya ditataran konsep tapi bisa diaplikasikan kami turun gunung silakan Pak Baca Pres bagaimana kita memperbaiki membangun keserah yang diamanatkan oleh konstitusi kita preambul konstitusi kita untuk mensejahterakan rakyat ini terima kasih terima kasih terima kasih pertanyaan dari Prof. Siti Zuhro tadi soal kebijakan IPTekin yang mampu menyejahterakan termasuk juga formula untuk membangun desa dan menyejahterakan dari mulai tingkat desa dan kesejahteraan rakyat masyarakat terima kasih silakan Pak Ganjar terima kasih Prof. Fifi materinya dikasih ke saya besok tinggal menerapkan ini yang saya cari sebenarnya ketika saya bertemu dengan banyak orang dan mereka punya sudah diimplementasikan punya inovasi punya teknologi punya pengalaman kok kita tidak mau pakai ini problem komitmen maka Prof. Fifi ada yang menarik desa secara kelembagaan sekarang masih ada sedikit problem karena dia pemerintah hanya mengacu ke Kementerian Dalam Negeri tapi kakinya eksekusinya ada di Kementerian Desa rasanya mesti diselesaikan secara kelembagaan kalau kita bicara dari sisi aturan atau regulasi sudah sangat jelas dia punya kewenangan hanya sekali lagi desa itu butuh diberikan kepercayaan penuh agar mereka bisa melakukan inovasi dengan kearifan yang ada di tempat mereka tiga tugas kakaknya siapa kakaknya kabupaten tugas mereka adalah mendampingi bagaimana cara mendampingi ada periset untuk dilibatkan ada kampus untuk dilibatkan ada aktivis desa untuk dilibatkan kami menemukan beberapa desa ada inovasinya luar biasa Pak Ganjar kami sudah mendeklarasikan desa anti korupsi wow bagaimana cara kalian bekerja disebutkan satu persatu bagaimana governance dilakukan bagaimana tata cara mengelola keuangan desa dilakukan dan bagaimana dia mengajak partisipasi masyarakat terlibat apa yang kita lakukan simple saja itu praktek baik diangkat kemudian apa kita perintahkan untuk menjalankan ini kok gitu sulit ya jadi ingat kusdur gitu aja kok repot satu kita menghargai sebuah car yang sudah ada kemudian kita masukkan dalam satu sistem kita jadikan public policy dua inovasinya mesti dirangsang kalau saya boleh bercerita sedikit pengalaman setiap kali muncul lomba-lomba inovasi orang kebingungan apa ya enaknya maka berdasarkan keluhan atau cerita atau kegagapan mereka saya sampaikan eh satu dinas harus nabung satu inovasi apa inovasi yang anda harus buat satu aja apa yang paling banyak di komplain rakyat anda selesaikan itu dengan inovasi Pak kami tidak mampu Pak kami tidak bisa kamu punya teman kamu hanya butuh piknik dan piknikmu butuh agak jauh kemana piknikmu kamu ketemu kampus kamu ketemu riset kamu bisa mengajak lembaga di luar pemerintah termasuk perusahaan dan kita mencoba melakukan penurunan stunting kami coba kerjakan kampus diajak hasil riset ada bahkan ada beberapa desa umpama di Sukaharjo itu menemukan asupan makanan itu hasil riset di desa karena disana jamu banyak sekali anak-anak yang tidak bisa makan atau nafsu makannya kurang dikasih itu ternyata makannya banyak sekali satu saja men-trigger untuk anak bisa makan lebih banyak dan kemudian asupannya kita berikan asupan itu ternyata komposisinya dibuat oleh para periset maka ketika itu bisa ditarik menjadi kebijakan publik itu hanya butuh satu cara hanya butuh palut diketuk dan kemudian jalan maka itu harus dilakukan oleh top leader ketika mereka paham dan mereka bisa jalan dan tentu saja justru pertanyaan menggoda saya adalah bagaimana agar daerah ini bersinergi dengan pusat ini prof karena kalau daerah ketika kita membuat berida jawa tengah saya kira berida kedua yang dibuat bali dengan nama baru ntb dulu ngobrol-ngobrol dengan kami tapi ntb lahir duluan kami lahir berikutnya pada saat itu terjadi kegagapan berida kami melakukan apa anda kaji saja problem yang muncul di masyarakat saya kira anda punya long list yang ada layanan buruk tadi stunting kenapa anda tidak mau sekolah teknologi nilai tambah yang ada di desa yang ada di desa orang bilang mungkin tepat guna itu daerah kok kering pada ada sekolah iklim ada cara mengadakan air ada cara mengadakan energi ada pupuk organik yang semua secara praktis bisa dilaksanakan pertanyaannya apakah cukup sinergis belum maka ketika belum saya membayangkan Indonesia yang gede itu kita melakukan kebijakan yang asimetris asimetris inilah yang mesti kita lakukan dengan cara apa problem di tempatmu apa maka risetmu tentang itu dan kalau kamu tidak bisa kamu minta tolong kita ajak perusahaan swasta untuk terlibat maka kemudian kolaborasi inilah yang bisa menyelesaikan persoalanmu maka dalam paparan saya saya katakan mesti fokus dan dikawal insentif kemudian diberikan kira-kira seperti itu yang bisa dilakukan tapi ini tidak akan bisa jalan kalau kemudian long list riset itu tidak bisa dilihat tidak bisa dibaca dan tidak bisa sampai kepada pengambil keputusan dan kalau sudah sampai harus tidak ragu untuk melaksanakan itu itu tepuk tangan untuk Bapak Ganjar Pranowo tadi sudut pandang dari pilar IPTEC berikutnya kita ke pilar ekonomi kita akan sama-sama bagaimana menggali lebih dalam apa yang harus disiapkan terutama untuk mempersiapkan Indonesia Mas 2045 ini akan ditekankan lagi oleh Insinyur Syahrir IKMM silakan Pak Syahrir baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Menarik ini Pak Ganjar jadi tadi data itu itu saya juga sudah familiar data itu saya kerja di BKF Badan Kebijakan Fiskal kira-kira 30 tahun saya menemukan ini kira-kira beberapa persoalan yang mau saya info kepada Bapak satu data menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia ini pasti Pak Ganjar apal IPF atau Juman Development Index itu di daerah yang kaya sumber daya alam IPM-nya rendah betul ya Pak Ganjar ini ada masalah kenapa jadi seperti itu fenomenanya sebaliknya daerah yang mungkin sebagian besar sumber daya alamnya itu kita sebut kurang terlalu besar tetapi mereka mampu untuk melakukan sesuatu sehingga itu bisa membuat kinerja mereka lebih baik ini pasti ada satu hal yang perlu dicari oleh pemerintah akar masalahnya apa dan tentu kami dari beriset tentu bisa ditunjuk oleh Pak Ganjar apabila Bapak sebagai nantian terpilih untuk melakukan pendalaman atau assessment terhadap persoalan ini nah itu fakta satu Pak fakta yang kedua 99% daripada unit usaha di Indonesia adalah UMKM saya punya data hanya 5600 usaha itu yang namanya usaha besar saya apal angkanya itu 5600 walaupun data ini juga kita belum tentu benar juga Pak Ganjar ini datang dari mana ini juga PR buat kita 5600 usaha besar ya 1200 itu usaha menengah kemudian 99% dari yang total populasi itu adalah UMKM gitu ya Pak Ganjar totalnya sekitar 65 juta lalu 63, sekian juta itu usaha mikro kemudian 44,2 juta itu ultramikro itu yang pinjamannya 3 juta 2 juta sampai program Pak Ganjar yang waktu saya ikut juga di Jawa Tengah saya masih ingat saya sama Pak Wamin waktu itu ketemu Pak Ganjar di sana itu program seperti yang Umi itu nah ini mereka mereka susah sekali bukan saja access to finance tetapi men-develop dia untuk scaling up-nya susah tidak ada strategi yang bagus untuk men-scaling up mereka ini gitu Pak ya padahal praktek di dunia internasional bisa kita belajar sebenarnya tapi kita belum belajar nah saya menduga Pak Ganjar dua faktor ini yang menyebabkan ketimpangan kita tinggi generisio kita 0,42 sekarang ya waktu dia covid dia ke 0,45 nah padahal tahun 20 tahun lalu generisio kita Pak Ganjar pasti apa angkanya 0,32 jadi bagaimana kita back to 0,32 itu satu perjuangan yang luar biasa kita lakukan saya menduga bahwa struktur ekonomi kita yang tidak ideal itu yang membuat itu terjadi jadi PR pemerintah ke depan bagaimana kita merestrak ekonomi kita agar yang ibarat kalau rosto dulu cycle dan effect itu barangkali bisa kita pakai dengan cara Indonesia saya kira itu terima kasih Tepuk tangan untuk Pak Syahrir Insinyur Syahrir Ika silahkan Pak Ganjar ada BUMN rasanya kita mulai berpikir konsep semacam BUMN adalah BUMR kalau BUMN aja dikasih talangan duit kenapa BUMR badan usaha milik rakyat tidak dikasih dan itu UMKM dan itu mikro Prof Syahrir ketika terjadi pandemi banyak orang datang kepada saya dan marah-marah karena tidak bisa jualan lalu pada saat itu akhirnya kita paham bahwa mereka ternyata skillnya rendah begitu dikempur badai covid dia tidak punya alternatif bagaimana dia survive dia jualan diuber-uber oleh Satpol PP yang nyuruh gubernur gubernurnya dibuli mbak dan kemudian gubernur tidak punya solusi maka yang bisa dilakukan adalah harus digeser ke era kekinian ibu-ibu karena paling banyak ibu-ibu bapak-bapak anda harus jualan ke dunia digital pak kami tidak bisa pak begitu katanya oke kalau gitu kami kamu saya latih maka fasilitasi pemerintah dilakukan pada saat itu Prof saya tidak bisa melakukan seketika karena apa karena kawan-kawan saya ajak untuk bergerak mereka mengatakan pak anggaranya tidak ada karena itu dilakukan dalam situasi yang kritis maaf artinya kejadiannya tiba-tiba dan kita harus mengambil sikap yang ada di kepala yang ada di kepala saya adalah sumber daya keuangan pembiayaan yang non APBD muncullah kemudian CSR muncullah kemudian Basnas muncullah orang-orang baik dengan value nilai yang kuat sekali soal kemanusiaan siapa mereka para filantrop setelah itu cukup tidak begitu ini saya kemukakan ke publik saya mau melakukan statement langsung saya mau melakukan pelatihan upskilling kepada mereka siapa yang mau bantu bantu semua jadi warga kita itu sebenarnya punya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu tinggi hanya bagaimana kita mendorong mereka untuk bisa berjalan dan akhirnya kita senang pemerintah mengambil kebijakan cukup bagus kok 40% dari APBN dan APBD mesti dibelanjakan kepada UMKM maaf kalau saya sedikit cerita agak teknis maaf yang bisa dilakukan adalah dipaksa kenapa kita paksa bank saat itu saya paksa karena waktu itu saya owner dari salah satu bank dulu karena sudah penjun gak owner lagi dari bank jateng apa yang kemudian dipersoalkan oleh masyarakat pak suku bunganya terlalu tinggi 12% kami gak sanggup kami undang kampus waktu itu saya lupa nama pak sari harusnya saya undang pak sari saya undang kampus saya undang konsultan ketemu bank jateng saya perintahkan kaji ini riset ini pak temuannya luar biasa pak ganjar suku bunganya bisa kita turunkan saya minta serendah-rendahnya nemu angka 6% tapi pak kalau kita ambil aman maka 7% oke petunjuk pak gubernur 7% konsultasi dengan OJK bisa dilakukan maka kemudian kita dorong kebijakan itu cepat-cepat sehingga ekonomi kecil dan mikro bisa recover karena kita bantu termasuk pembiayaan ibu-ibu yang jualan di pasar suku bunganya 2% duitnya dari mana ternyata ada orang baik yang mau naruh uang dan dia bilang pak saya gak perlu dapat bunga tapi tolong diputar untuk masyarakat kecil wow saya baru tahu juga ternyata itu ada itu ada maka menjawab tadi bagaimana kita melakukan kita paksa mereka akhirnya kami ketemu anak-anak muda pak ganjar kita buat apa co-work aja pak disitu pak co-working space siapa yang bisa ngelola teman-teman kami tidak terlalu cakap untuk mengelola itu maka dengan keputusan gubernur saya minta swasta pak panggang tadi bicara swasta pak sarili untuk mereka terlibat ikut mendesain ikut mengoperate situ dan mereka membuat cara gaya mereka event akhirnya dikasih nama udah bro kamu kasih nama sendiri muncul namanya hetero space udah di google dan kemudian hetero space ini mengundang ahli manajemen pemasaran packaging digital online semuanya ini dia undang kemudian mereka dilatih pak tiba-tiba ibu-ibu ini yang jualan kita kurasi produk UMKM nya pak terus kemudian kita jualan saya terganggu dengan situasi itu gimana cara kita mempromote mereka ada orang colek saya ada loh pak cara pertama follower bapak sudah 4 juta loh pak kenapa IG nya gak dipakai itulah nemu hashtag lapak ganjar yang kemudian akhirnya jadi akun berkembang 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 banyak kita undang ahli manajemen kita undang ahli packaging kita undang ahli yang mengerti tata cara jualan di online ibu-ibu ini begitu kita latih hanya butuh waktu tidak lebih dari setengah jam mereka dilatih cara jualan setelah itu mereka menikmati setelah itu ada pembeli tiba-tiba dan kadang-kadang ya harus ada eager dari kita untuk membantu mereka nah saya menyediakan diri untuk menjadi penjual mereka maka kita buat event kita beli dan akhirnya 40% anggaran itu kita paksa untuk masuk ke sana dan mereka Pak punya problem legal aspect dia punya problem gak punya NPWP kita kasih kertas kamu isi saya bantu kamu masuk e-katalog lokal dan kami menjadi off takernya Pak maka mereka kemudian maju berlomba-lomba dan saya bayangkan ya kelas itu bisa dilakukan kok kenapa kemudian yang lain tidak bisa maka insentif terhadap badan usaha milik rakyat itu perlu dan kita harus mempertimbangkan itu Pak kalau mereka tidak mendapatkan insentif mereka akan kalah bersaing dengan siapapun begitu terima kasih Pak Ganjar Pranowo itu tadi sudah berbagi tiga pertanyaan tiga jawaban dari tiga pertanyaan soal pilar ekonomi lalu juga inovasi dan IPTEC berikutnya kami buka sesi tanya jawab dengan audience mohon nanti audience yang bertanya untuk memperkenalkan diri diawali dengan nama dilanjutkan dengan asal PPI silahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Denny dari perwakilan dari Perhimpunan Periset Indonesia Provinsi Banten Pak Ganjar baik sebagaimana kita ketahui realitas membuktikan bahwa keberhasilan negara tadi ya seperti yang dibahas oleh para panelis dalam pembangunan sosial ekonomi dan politik itu tidak lepas dari dukungan yang namanya IPTECIN tadi dan sehubungan dengan hal ini Indonesia sendiri telah melakukan langkah fundamental dalam pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau kita kenal dengan BRIN tadi yang merupakan pegabungan dari lembaga-lembaga riset seperti BPPT, LIPI, LAPAN, BATAN dan lembaga riset lainnya yang di bawah kementerian pertanyaan saya bagaimana Bapak menyikapi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI tadi terkait dengan pembentukan BRIN tersebut pertanyaan kedua Pak Ganjar tadi saya tertarik sekali dengan paparan Bapak terkait hilirisasi industri yang melibatkan riset kalau boleh dispel sedikit dong Pak kira-kira bagaimana bentuk regulasinya tadi biar para riset ini semakin semangat mungkin itu saja pertanyaan dari kami terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Denny untuk pertanyaan kedua silakan ya Ibu mohon sebutkan nama dan asal dari PPI mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya Eni Sudar Monowati Dewan Pakar PPI Perimpunan Preset Indonesia Selamat siang Pak Ganjar pertanyaan saya akan menambai yang tadi sudah ditanyakan oleh para panelis dan ada beberapa jawaban yang jawaban dari Pak Ganjar sudah mengait tapi saya akan lebih spesifik kita semua tahu Pak Ganjar pasti tahu dan semua yang hadir sini juga tahu bahwa Indonesia betapa dilimpahi natural resources dan kekayaan alam itu kita ternyata juga yang nomor dua di dunia setelah Brazil untuk daratan tapi nomor satu apabila itu daratan dan lautan di dunia di satu sisi kita berpacu dengan kepunahan sebelum kita memanfaatkan untuk kesejahteraan dan ekonomi Indonesia juga karena kita banyak resources tadi pasti banyak juga wish atau limbahnya nah saya ingin mendapat pandangan Pak Ganjar sebagai baca pres dan nanti apabila terpilih sebagai presiden bukan hanya pandangan tapi juga langkah-langkah yang terkait dengan circular bio ekonomi yang sekarang hot issues jadi trend di mana-mana dunia PBB United Nations banyak rapat-rapat terkait itu bukan hanya circular ekonomi tapi saya mau lebih spesifik tentang circular bio ekonomi jadi dan langkah-langkah yang saya inginkan dari Bapak yang tentu saja terkait dengan IPTECIN tadi saya senang Pak Ganjar sudah menyebutkan tentang nanti akan ditugasi swasta atau industri tadi misalnya Pertamina kamu melakukan ini nah bagaimana Bapak merealisasikan yang tadi Bapak sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof. Eni tadi ada pertanyaan dari Dr. Deni kalau Dr. Deni bagaimana menyikapi upaya yang dilakukan pemerintah dan DPR terkait pembentukan BRIN juga tolong dispil soal hilirisasi industri melibatkan preset itu regulasinya seperti apa kalau tadi Prof. Eni menekankan soal langkah terkait circular bioekonomi dan juga langkah konkretnya terkait IPTECIN yang tadi Bapak paparkan silakan BRIN adalah undang-undang maka tugas pemerintah adalah melaksanakan kalaulah kemudian secara kelembagaan ada problem maka problem itu mesti diselesaikan karena ini undang-undang kita tidak boleh melanggar itu yang berikutnya adalah bagaimana regulasi tentang preset saya akan kaitkan dengan pertanyaan Prof. Eni tadi saya belum banyak melihat penugasan kepada para preset perguruan perguruan tinggi institusi atau company saya belum banyak melihat kita bicara apa hari ini kita bicara daulat pangan contohnya tapi kita ribut terhadap satu data pertanian sehingga karena satu data itu tidak pernah lahir yang terjadi adalah berapa sebenarnya produktivitas kita berapa cadangan kita berapa kebutuhan kita sehingga pada akhirnya orang berdebat panjang impor atau tidak impor pertanyaannya kenapa tidak ada yang menugaskan itu kenapa ketika perpresnya sudah ada satu data Indonesia tidak jadi-jadi maka kemudian problem data kita selalu berdebat panjang kalau saya boleh spill Bung Deni dari BPI di Banten punya problem di sana ada dari Brin Pusat ada satu perusahaan terkait yang di sana mesti selesai cepat ya saya panggil kalau ini mesti diselesaikan kira-kira menurut Anda satu bagaimana caranya dua berapa lama waktunya tiga kebutuhan apa yang Anda perlukan ABCD yakin berani bisa tanda tangan di sini kamu saya kasih perintahku untuk menyelesaikan ini terbayangkan Bung kalau kemudian seluruh sektor tadi saya kaitkan dengan Bu Eni yang banyak sekali maka begitu banyaknya tugas yang bisa kita berikan kepada para periset tentu periset tidak stand alone dia butuh kolaborasi dia butuh divasilitasi dia butuh target untuk mereka bisa menyelesaikan saya membayangkan kalau satu data Indonesia tidak selesai saya panggil sajalah para ahlinya saya minta Anda datang di depan saya silahkan angkat tangan siapa yang bisa menyelesaikan perusahaan dalam waktu dua bulan kalau Anda selesai saya kasih insentif kenaikan pangkat istimewa kalau Anda tidak selesai Anda mundur tos ya atau tidak hitam atau putih jangan jadi abu-abu saya sedih kalau kita melihat kemudian contoh UMKM yang gedenya minta amun siapa yang mendampingi mereka kalau ada sistem pendampingan pembiayaan pelatihan yang sudah settle maaf kalau perlu nyuntuh kita itu loh negara lain Pak saya pernah ada di sana saya pernah mengerjakan saya pernah menjadi bagian oke kamu ke sini kamu jalan saya spill sedikit lagi biar Anda mulai terangsang kalau Anda sukses Anda bisa mengelola dengan baik dari hasil pantuan dan evaluasinya bagus rasanya Anda perlu memimpin lembaga ini ya dong maka political appointee yang ada bisa diberikan menurut saya itu akan menjadi insentif mereka yang pinter mereka yang mau mereka punya kapasitas mereka akan bersaing bukan menunggu dekat-dekatan atau menunggu menjadi tim sukses no fair dong sudah terbayangkan Bu Denny siap menghadapi tantangan saya ini tidak mudah tapi tim harus disiapkan sumber daya alam ketakutan pada kepunahan ada limbah dan ada serkuler bioekonomik yang mungkin diselesaikan ini sebenarnya peluang besar yang hari ini kita identifikasi anak-anak generasi Z anak muda mereka gelisah pada kondisi lingkungan mereka sangat peduli pada global climate change mereka peduli pada ekonomi serkuler mereka peduli pada green economy dan blue economy kepedulian ini mesti diarahkan dikasih ruang agar mereka kemudian mau masuk ke sana merisetlah pedulilah aksilah mereka mengajak kawan-kawannya dan kemudian ada hasil yang bagus kalau kemudian itu bisa dilakukan kira-kira bagaimana secara spesifik ini dilakukan Bu Eni ini seperti sama dengan Pak Deni saya bukan orang teknis yang mengerti soal ini tapi ketika kemudian saya bertemu dengan para peneliti dan keputusan itu ada di tangan saya sebenarnya tugas saya hanya bertanya Bapak Ibu siapa yang bisa menyelesaikan ini Bu Eni ada kejadian menarik ketika saya bertemu dengan para peneliti kejadiannya sekitar 7-8 tahun yang lalu bertemulah pada peneliti saya bicara begini Pak Ganjar kegelisahnya apa saya ingin buat garam karena impor garam kita tinggi dua per tiga kita laut Ibu tadi udah sampaikan dan kita gagal untuk membuat garam ngaku saja gak usah banyak berdebat kita gagal tugas kita adalah kita bangkit Pak Ganjar kita tidak ada matahari yang cukup ya teknologilah Korea Selatan punya kok saya ketemu dengan teman-teman dari Korea Selatan kalau Anda mau silahkan pakai teknologi ini kami akan install beli maka kemudian saya bicara dan ketemulah dengan seorang ahli yang dia belajar itu saya Pak Ganjar dengan agak tidak tahu saya bertanya karena biar lebih mudah kalau saya butuh membuat satu pabrik garam berapa biar yang saya butuhkan untuk investasi itu 10 miliar katanya buatkan saya 5 Alhamdulillah Bu sampai hari ini tidak berhasil satu kenapa tidak berhasil karena saya hanya memerintahkan tentu insentifnya tidak ada tapi kalau Anda saya tugaskan Anda saya hire seperti konsultan dan kemudian Anda saya bayar segini tim Anda segini dugaan saya itu akan berjalan termasuk kemudian circular bioeconomik ini Bu ketika hari ini kita bicara hilirisasi ya Bu Eni hilirisasi nya apa yang muncul terus kan nikel terus kenapa kita tidak hilirisasi produk pertanian kita kenapa sawit kita hanya menjadi minyak goreng kenapa turunan-turunannya kita tidak olah untuk mempunyai nilai tambah kenapa padahal yang punya nilai tambah itu harganya melipat-lipat luar biasa kenapa dan keputusan Pak Jokowi untuk tidak mengekspor raw material untuk nikel ternyata mendapatkan pertentangan secara politik berarti kita punya kekuatan yang diakui dunia dan mereka mulai memperhitungkan kita terbayangkan Bu kalau laut terbayangkan Bu kalau pertanian kita terbayangkan kalau kemudian kita hilirisasi produk digital kita terbayangkan infrastruktur digital kita sudah bagus dan anak-anak sekarang dia akan mencenderit seluruh produk yang ada di situ maka saya sebut tadi IP-nya kemudian diperhatikan ekonomi growth-nya akan naik karena mereka masuk pada ekonomi baru dalam dunia digital dan ini adalah ruang terbuka yang sangat luas untuk kita bisa masuk ke situ maka kalau saya sampaikan ya nanti ekonomi lingkungannya menjadi buruk karena untuk recovery mahal karena kita eksploitasi yaudah kita simpan saja itu buat anak cucu kalau kita darurat tapi kita bergeser pada ekonomi kreatif ekonomi digital dan penugasannya sama maka saya bayangkan kenapa tadi di awal saya katakan betapa pentingnya pertemuan kita kali ini karena ini sesuatu penting tidak banyak orang tertarik tapi BPI mengundang saya sudah diskusi kira-kira satu tahun yang lalu untuk mengumpulkan ini Alhamdulillah saya diundang dengan segala ketidaktahuan saya hari ini saya banyak tahu dan kemudian saya makin optimis pasti di perpustakaan teman-teman yang ada di BPI sudah bertumpuk-tumpuk karya yang tinggal kita update untuk kita eksekusi betapa hebatnya kita dan betapa bisa lari dengan cepat karena ada hasil-hasil itu pada hari ini begitu terima kasih Pak Ganjar tadi atas pertanyaannya Prof Eni dan Dr. Deni kita hari ini sudah membahas diskusi yang ini soal tiga poin utama tiga poin kunci yang pertama soal IPTEC-IN ilmu pengetahuan ekonomi dan inovasi Indonesia Emas 2045 dan daya tahan ekonomi berikutnya silakan Pak Ganjar Pranowo apa yang ingin digarisbawahi dari tema gagasan kita pada hari ini terkait IPTEC-IN untuk ketahanan ekonomi dan demokrasi Indonesia silakan Pak saya optimis karena ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya kita relate betul satu para pakar anggota PPI menyampaikan kepada kami sudah ada hasil risetnya bukan belum ada satu sudah ada kedua ternyata betul kegamangan para peneliti ini adalah entar aku gak dipakai percuma buang waktu tenaga pikiran habis itu salah dipidana sudah ada sudah maka mereka butuh perlindungan mereka butuh perlindungan maka yang ketiga adalah ketika ini sudah ada insentif bisa diberikan aturan dilakukan maka yang terakhir kenapa saya bilang optimis tinggal memberikan penugasan kepada mereka fokus pada beberapa persoalan-persoalan yang menjadi unggulan bangsa ini untuk kita menjadi besar di 2045 terima kasih Bapak Ganjar Pranowo sebelum kita menuntaskan acara ini izin Pak Ganjar ada simbolis penyerahan naskah akademik dari Pak Syahrir dan kawan-kawan mohon untuk ke tengah panggung didampingi juga para panelis Prof Bambang juga Prof Siti Zuhro dan Prof Syarif mohon juga bergabung Pak Ganjar izin sebelah sini boleh agak tengah ya Pak Syahrir juga boleh agak tengah menghadap ke arah kamera mohon Ibu Bapak yang pertama diserahkan ini naskah akademik urgensi IPTekin untuk penguatan ketahanan ekonomi dan demokrasi menuju Indonesia Emas 2045 silahkan foto bersama terlebih dahulu ini diharapkan mampu menjadi petunjuk penyelesaian masalah pada pilar IPTekin terima kasih lalu berikutnya ada juga pelakat mohon diserahkan pelakat Prof Bambang mohon dilihatkan ke arah kamera tubuh ke tangan ini adalah pelakat dari Perhimpunan Preset Indonesia Bapak Ibu mohon berfoto bersama terlebih dahulu Pak Ganjar juga Prof Siti Zuhro Pak Syarir silahkan Prof Syarif juga mohon lihat ke arah kamera bersama kawan-kawan 1,2,3 sekali lagi 1,2,3 sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bakal Capres 2024 Bapak Ganjar Pranowo para panelis Prof. Dr. R. Siti Zuhro MA Prof. Dr. Insinyur Bambang Subiato MAGR Insinyur Syarir IKMM dan seluruh tamu undangan dari Perhimpunan Preset Indonesia Saya Friska Klarissa menutup forum kali ini Terima kasih sampai jumpa Terima kasih